Ngeger Harvey Moss, KS Korupsi, Tema 271 Triliun, Mahfud MD minta ini ke Prabowo, sudah gila-gilaan. Dilansir dari suar.com Apa pesan Bapak untuk Pak Prabowo? Kalau saya boleh pesan begini, dulu 2014 saya dekat sekali dengan Pak Prabowo dan saya menjadi ketua tim suksesnya. Pada waktu itu diskusi kami itu ke depan hukum harus diurbaiki Pak Prabowo. Karena kalau hukum ini kocar-kacir negara ini tidak akan pernah maju. Nanti akan terjadi persekongkolan antara maaf, penjahat dengan penjahat. Dan kalau penjahat dengan penjahat bersekongkol, namanya kolusi, itu akan terjadi perusakan. Yang satu merusak yang satunya itu. Oh iya, waktu itu Pak Prabowo diskusi dengan saya. Jadi besok kita benai nih penegakan hukum. Itu tahun 2014. Nah saya berharap ini menjadi perhatian khusus kalau ditanya ke saya pesannya. Masalah hukum. Gini Pak, kalau begini, istilah sekarang yang banyak muncul itu kan kolusi. antara di dalam oligarki. Antara penyabat dan pengusaha, lalu berkolusi, begitu. Nah kalau ini terus berlangsung oligarki ini, itu akan membahayakan masa depan negara menurut saya. Sehingga yang harus diseriusi adalah ini, tanpa harus merusak harmoni perjalanan pemerintahan. Oke, karena pemerintahan juga kadang-kadang membutuhkan kerjasama tersebut. Iya, iya, iya. Tapi bukan, sekarang udah gila-gilaan tuh ya. Kacau Pak, di pertambangan itu. Tahu kan Mas Deni? Pertambangan gak usah, gak usah orang ditanya, udah tahulah kasus nikel, kasus batu bara, kasus ratusan triliun. Iya. Dan itu kan dari dulu Pak? Ratusan triliun. Dari dulu. Dari dulu, dan itu kolusi Pak yang saya tahu. Beberapa waktu lalu, Indonesia digegerkan dengan kedugaan korupsi timah yang merugikan negara sampai 271 triliun. Resurit PIK, Helina Lim, sampai pengusaha sekaligus suami Sandra Dewi, Hervis Mois, ikut terseret dalam pulsaran mega korupsi ini. Isu korupsi besar di lingkup pertambangan ini rupanya sempat disinggung oleh Mahfud MD kalau membicarakan pesannya untuk Prabowo Subianto yang telah dinyatakan sebagai presiden terpilih 2024 sampai 2029. Awalnya, Mahfud mengungkap satu pesan pentingnya untuk Prabowo yang akan menjebat RI-1. Menariknya, masalah ini sudah dibicarakan Mahfud sejak berada di satu kubu dengan Prabowo pada tahun 2014 silap. Diskusi kami itu, ke depan hukum harus diperbaiki Pak Prabowo. Karena kalau hukum ini kocar-kacir, negara ini nggak pernah maju. Karena nanti akan terjadi persekongkolan antara maaf penjahat dengan penjahat. Kalau penjahat dengan penjahat bersekongkol, namanya kolusi. Itu akan terjadi perusahaan yang satu merusak yang satunya. Jelas, Mahfud dikutip dari akun TikTok ad 2 Anggis Kosteren1997 Jumat 26 April 2024. Menurutnya, Prabowo saat itu menyikap pakati kegesan Mahfud. Saya berharap ini menjadi perhatian khusus masalah hukum sambungnya menegaskan kembali. Setelah itulah, Mahfud membalas keresahannya terkait isu kolusi dan oligarki. Antara pejabat dan pengusaha saling berkolusi. Kalau ini terus berlangsung? Oligarki ini akan membahayakan masa depan negara. Menurut saya, sehingga saya yang harus diseriusi adalah ini. Tanpa harus merusak harmoni, perjalanan pemerintahan ujar Mahfud kembali. Karena pemerintahan juga kedandang membutuhkan kerjasama tersebut. Imbu Deddy Kobuser selaku tuan rumah podcast. Iya ya, balas Mahfud membenarkan. Tapi sekarang kan udah gila-gilaan itu. Coba di pertambangan itu. Tahu kan masih Deddy? Nggak seorang ditanya. Taulah kasus batu bara. Iya, kerugian sampai ratusan triliun sambut Deddy yang diduga merujuk pada kasus dugaan korupsi timah. Macam-macam. Kerugian sampai triliun dari dulu dan itu kolus yang saya tahu. Tanda Smafud kembali.